Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Tung Selup SDA Channel bersama saya Sukandar Dewi Arisandi Kali ini kita akan coba untuk merubah bentuk mouse pointer ataupun kursor di Windows 10 Baik kursor yang disediakan oleh Windows 10 sendiri ataupun hasil dari kita download Termasuk nanti beberapa setting mengenai mouse pointer ataupun kursor Oke, langsung aja kita coba Selamat datang di channel Tung Selup SDA Tonton sampai selesai ya Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu apakah itu mouse pointer atau kursor Jadi yang sedang saya gerak-gerakkan ini dengan bentuk normalnya, defaultnya biasanya berbentuk panah ya Panah warna putih, agak serong ke kiri menghadapnya Itulah yang dimaksud dengan mouse pointer ataupun kursor Walaupun sebenarnya ada bentuk-bentuk yang lainnya dalam kondisi yang berbeda Langsung aja, dimanakah caranya merubah bentuk mouse pointer tersebut Lewat menu start kita klik Kemudian masuk ke menu settings Saya klik menu settings Kita tunggu beberapa saat Masih proses ya Oke, berikutnya kita masuk ke device Walaupun sebenarnya bisa juga masuk ke personalization Tapi disini saya kategorikan sebagai device Seperti mouse, printer, dan lain sebagainya Oke, masuk ke menu device Saya klik Kemudian saya masuk ke bagian kiri Ya ini ya, kita consent ke mouse Saya klik menu mouse Berikutnya, walaupun disini ada beberapa setting yang bisa kita lakukan Tapi saya lebih suka untuk merubah mouse pointer Ataupun beberapa settingnya Itu melalui fasilitas control panel Ya, fasilitas control panel Dimana sudah ada pada Windows-Windows versi sebelumnya Dimanakah itu? Disini, additional mouse option Teman-teman perlu tahu bahwasannya Related settings ini, beberapa menu ini Itu tergantung peletakannya Kalau kita menggunakan widescreen Maka bisa jadi dialetannya di kanan seperti ini Tapi, kalau kita menggunakan bentuk atau resolusi layar yang normal 4 banding 3 Biasanya, menu-menu yang ada di kanan ini Letaknya di bagian bawah Jadi, nanti akan muncul scroll bar Dan letaknya di bagian bawah Kebetulan, di komputer saya Letaknya di sebelah kanan Oke, langsung saja Masuk ke additional mouse option Nah, sudah muncul Disinilah letaknya Untuk penggantian bentuk mouse pointer Kita masuk ke tab atau jendela pointers Pointers Saya klik disini Ya, disini teman-teman ya Jadi, perlu saya beritahu sebelumnya Bahwasannya Bentuk mouse pointer ini Ada beberapa macam Ada beberapa macam kondisi Normal select Help select Working in background Dan lain sebagainya Sampai paling bawah person select Jadi, kalau kita membuka sebuah browser Ini ceritanya Membuka browser Biasanya text yang ada linknya Bentuknya seperti ini Mouse pointernya Atau kursornya Ketika kita membuka Microsoft Word Ketika kita mau memilih sebuah text Bentuknya seperti ini Text select Jadi, bentuk mouse pointer itu Bermacam-macam Dalam satu model Hati-hati Dalam satu model Bentuk mouse pointer bermacam-macam Tergantung kondisinya Kita sedang apa Oke Sebagai contoh Normal select Ini yang akan saya contohkan Normal select ini Bentuknya adalah Panah warna putih Agak menghadap ke kiri Itu mau saya ganti bentuknya Tinggal di klik Bentuk normal select itu Lalu saya pilih Brush Saya klik tombol Brush Kita diarahkan Ke tempat penyemanan Kursor standar Oleh Windows 10 Di sini ya Coba saya ubah Tampilannya Di sini Saya ubah ke list ya Nah Jadi, beberapa bentuk Mouse pointer atau kursor Yang bisa kita pakai Ada beberapa bentuk Intinya Mereka Filenya Berekstensi CUR Atau ANI CUR Atau ANI Di sini kita pilih yang mana Bebas Misalkan Saya pilih yang bentuk pensil Nih ceritanya Nah ini misalkan Saya open Nanti bentuknya seperti ini Nanti Kok belum? Karena belum saya apply Atau saya oke Saya pilih apply aja Supaya jendela ini Tidak menutup Saya apply Maka Bentuk mouse pointer Atau kursor pun Akan berubah seperti ini Khusus Untuk Normal select Di sini untuk Merubah bentuk mouse pointer Atau kursor Teman-teman harus paham Jadi kalau bisa Dicarilah bentuk yang punya ujung Kenapa? Karena ketika kita Mau ngeklik Suatu tombol Suatu menu Di Windows 10 ini Dia menggunakan ujungnya Bukan pangkalnya Apalagi Bentuk mouse pointernya Itu bulat Bingung nanti kita Jata seperti ini Saya klik oke Begini Kalau begini Tidak bisa Ini tidak bisa Jadi ininya Ujungnya kita pakai Oke teman-teman ya Coba sekarang Saya klik tombol start Nah begitu ya teman-teman Mudah sekali Oke Bagaimana Seandainya Suatu saat nih Kita bosan misalkan ya Saya ingin kembalikan Ke normal aja lah Maka kita bisa Menggunakan Use default Jadi yang mau Ditormalkan bentuk yang Mana nih Ya tadi kan normal select Yang kita ganti Normal select ini Akan saya Rubah bentuknya Ke bentuk normal Atau bentuk default Maka saya klik normal select dulu Lalu saya Klik tombol Use default Nah kembali ke normal Tinggal kita Apply Jadi itulah contoh Merubah bentuk Kursor Atomus pointer Tapi Dengan Bawaan Windows 10 Bentuk-bentuk Bawaan Windows 10 Saya sudah punya nih Ceritanya Habis download Download bentuk Bentuk kursor Atomus pointer Bagus lumayan Lalu bagaimana Cara mengganti Bentuk kursor Atomus pointer Dimana Saya sudah download Dari internet Bentuknya bagus sekali Caranya sama Tidak ada perbedaan Jadi dipilih Bentuk manakah Yang akan kita ganti Normal select Misalkan Saya klik Lalu saya pilih Bruce Bedanya disini adalah Saya harus mengarahkan Ketempat penyimpanan Kursor itu berada Ini adalah Tempat penyimpanan Bawaannya Windows Kebetulan Saya download Saya tempatkan Ketempat penyimpanan saya Di hard disk lah Di flash disk lah Intinya Kita arahkan ke sana Oke Saya arahkan ke tempat Penyimpanan Kursor Punya saya Sebentar ya Tempatnya agak jauh sekali Nah disini Saya pilih salah satu aja Sebagai contoh ya Saya klik yang ini aja Misalkan Row dot ani Row titik ani Jadi teman-teman Bahwa filenya Mouse pointer atau kursor itu Bisa berektensi Cur Dan juga bisa berektensi ani Langsung saya open disini Oke Dan saya apply Tara Maka bentuk mouse pointer pun Berubah seperti ini Oke ya Teman-teman ya Jadi sangat simpel sekali Mudah sekali Bisa kita pakai Bentuk-bentuk yang lainnya juga Dari internet Misal Suatu saat Kita bosan lagi ya Kita bosan lagi Sekali lagi Kalau kita bosan Kita kembalikan ke normal Atau ke default Maka tinggal kita klik Tombol use default Oke Tadi caranya Tinggal kita klik Manakah bentuk yang akan kita Normalkan Ini saya klik Itu mau saya normalkan ya Saya klik Lalu saya pilih Use default Saya klik use default Seperti ini Lalu saya apply Nah selesai Berikutnya Nah ini ya Saya Pengen merubah bentuk Tapi kembali Yang tadinya Saya merubah bentuk Mouse pointer Dengan Apa namanya Downloadan saya sendiri Sekarang saya pengen merubah Norma select ini Dengan bentuk lain Tapi bawanya windows ceritanya Oke ya Jadi norma select Akan saya rubah Bentuknya Tapi dengan menggunakan Bentuk-bentuk Bawaannya windows Saya klik Lalu saya pilih Tombol Bruce Ternyata Kita tidak diarahkan Ketempat penyimpanan Bawaannya windows Waduh Dimana ceritanya ini Ini kan terakhir tadi Kita ganti Dengan Apa namanya Simpanan kita sendiri Downloadan kita sendiri Jadi arahnya kesini Terakhir kali Lalu dimanakah Windows menyimpan Bentuk-bentuk Kursor atau mouse pointer Oke disini ya teman-teman ya Anda klik Dispisi Kemudian kita Masuk ke drive C Ini saya double klik Kemudian Masuk ke folder Windows Saya double klik Terakhir Nah ini Cursor Jadi Kita masuk ke drive C Kemudian masuk ke folder Windows Dan terakhir Masuk ke folder Cursor Cursor Disinilah Windows Menyimpan Bentuk-bentuk Cursor Atau mouse pointer Ya teman-teman ya Jadi tempatnya ada disitu Coba saya ganti Saya ganti yang ini Misalkan Saya open Saya apply Oke jadi Yang tersimpan disini adalah Terakhir kali kita mengambil Dari mana lokasinya Jadi kalau sekarang Misalkan nih Saya mau ganti Bentuk yang lainnya Help select Mau tak ganti bentuknya Tak pilih brush Maka sudah mengarah Ketempat penyimpanannya Windows Bukan lagi tempat penyimpanan kita Nah gini jadinya Oke teman-teman Mudah sekali Oke kan saya Enter makan aja Terlalu masih lag Saya just default Saya apply Oke Jadi Itu tadi Contoh cara mengganti Bentuk mouse pointer Baik dengan Bentuk-bentuk bawahnya Windows Maupun Dengan bentuk Cursor atau mouse pointer Yang habis kita Apa namanya Dari downloadan kita sendiri Tapi kalau kita lihat Bentuk-bentuk mouse pointer ini Kan gak cuma satu Banyak sekali Tergantung kondisinya Dalam satu paket Ya Dalam satu model Itu bentuknya banyak sekali Lalu seandainya Saya ingin merubah bentuk Semuanya ini Oke ya Dari kondisi normal select Dari kondisi help select Kondisi walking in background Semua ini mau tak rubah Tapi dengan sekali langkah Sekali jalan Kalau tadi Kita menggantinya Hanya untuk normal select aja Lalu misalkan Tambah lagi Mengganti Hanya untuk Yang apa namanya Help select aja Sekarang Kalau kita mau Mengganti semua Bentuk-bentuk mouse pointer ini Dengan sekali jalan Maka menggunakan Skim Ya Menggunakan skim Jadi skim ini Kayak Kayak Kumpulan Kumpulan bentuk mouse pointer Dalam satu paket Contoh ya Contoh Di skim ini Saya pilih Ada drop down nya Ada pilihannya Saya klik Saya pengen yang Windows black Tapi extra large Yang ini misalkan Windows black Extra large Yang ini ya Bentuknya seperti ini Jadi gak cuma Satu yang akan Berubah Tapi beberapa Mungkin Semua Mungkin aja Tidak Maksudnya adalah Mungkin ada beberapa Bentuk mouse pointer Yang memang sama Gak ada perbedaan Contoh link select Dengan yang tadi Sama yang sekarang Kayaknya sama Oke Sekarang Kalau sudah Setelah saya pilih Windows black Yang extra large Tinggal saya apply Nah Maka Bentuk mouse pointer pun Akan berubah Dalam satu paket Secara Keseluruhan Tidak hanya Satu bentuk saja Tapi semuanya Oke ya teman-teman ya Jadi simple sekali Berikutnya adalah Beberapa setting Daripada mouse Beberapa setting Apa aja Di jentila button Disini ada Button configuration Ini fungsinya adalah Untuk menukar Fungsi klik kiri dan kanan Jadi Kalau ini kita klik Maka Kiri sama kanan Akan bertukar fungsi Tapi hati-hati Disini tidak perlu Apply masalahnya Jadi disini Saya mau menukar fungsi Klik kiri sama kanan Tinggal saya klik aja ini Sudah selesai Sekarang Kalau saya mau Ngeklik menu Atau apapun itu Maka tidak pakai Kita pakai kanan Ya Menggunakan kanan Contoh Saya klik tombol start Itu adalah menu Yang keluar Kalau saya klik kanan Pada start Pada kondisi normal Gitu loh Jadi sekarang Kalau saya mau Klik tombol start Maka pakai kanan Seperti ini Nah Gitu ya teman-teman ya Hal ini jarang dilakukan Sama kebanyakan orang 99% orang Jaring melakukan ini Kemungkinan Dia melakukan Ketika terjadi Mungkin klik kirinya rusak Kenapa? Karena jelas Itu bukan hal yang wajar Dan bisa membuat kita Semakin bingung Oke ya Akan saya normakan kembali Normakannya kembali Otomatis saya klik ini Tidak pakai kiri Jadi pakai kanan Agak ribet ya jadinya Oke tidak apa-apa Tapi saya tunjukkan saja Berikutnya adalah Kecepatan double click Kadang-kadang kita menjumpai Waktu di komputer Dimanapun berada Saya double click Kok kayaknya harus cepat Ya ada mintanya Itu karena settingannya Seperti ini Jadi double click Yang kita lakukan Harus cepat Otomatis Hal itu agak merepotkan juga Iya kalau kita bisa cepat Ya kita Tidak mungkin juga Tapi kan ya kita slow Misalkan Jadi klik Klik Ya itu tidak Saya rasa tidak wajar juga Mending Kecepatan double click Kita arahkan standar Tengah-tengah Yang sedang-sedang saja Itu intinya Oke ya itu untuk kecepatan double click Kemudian Di jendela Pointer option Ini ada beberapa Setting Yang bisa kita berikan Seperti halnya adalah Ini Speednya Jadi Kadang Ketika kita menggerakkan mouse pointer Baru digerakkan sedikit Dia sudah Geser gak karu-karuan Jadi kayak Tak terkendali Ya karena dia disini Jadi geser dikit aja Udah kesana kemarin Gak karu-karuan Atau mungkin sebaliknya Kita geser mouse pointer Sudah gesernya gak karu-karuan Sampai Sampai apa Keluar dari meja Misalkan Tapi ternyata di layar Gesernya cuma dikit Macrit Itu karena dia terlalu slow Nah seperti ini Otomatis kita geser Saya geser udah jauh gak karu-karuan Ternyata gesernya cuma sedikit Sekali lagi Lebih baik kita setting Yang sedang-sedang saja Jadi tidak terlalu Sensitive istilahnya Tidak terlalu sensitif Juga tidak terlalu lemot Jadi sedang-sedang saja Kemudian disini Display pointer trails Ini biasanya Ketika kita menggerakkan mouse pointer Ada kayak apa ya Kayak-kayak ekornya Seperti ular gitu loh Jadi kalau saya aktifkan Jadinya seperti ini Ya sebagian besar orang Tidak suka Kenapa Mumet katanya Jadi pusing katanya Ya tidak ada masalah Hanya saya tunjukkan saja Jadi itu karena ini Seandainya di laptop Komputer Anda Muncul mouse pointer seperti itu Maka tinggal dimatikan saja Display pointer trails Kemudian Yang lainnya Seperti wheel ini adalah Dia untuk scrollingnya Kalau kita pernah menjung Dulu Dulu itu Mouse Tidak ada scrollnya di tengah Kayak roda itu loh ya Sekarang ada scrollnya Scroll di tengah Kayak roda kecil Itu fungsinya adalah Untuk permudah kita Dalam menggulung layar Baik secara hudus unta Maupun vertikal Biasanya Kita akan mengalami kondisi itu Di Excel Atau Microsoft Word Yang mungkin sering kita pakai Kita ngetik sampai Ada 10 lembar 20 lembar Kebanyakan Kalau kita mau menggulung layar Mau pindah ke halaman 2 3 4 5 Kita menggunakan scrollnya Jadi biasanya Ada tuh Dimos yang sekarang ini Scroll itu Akan menggulung layar Dengan normalnya Adalah 3 baris Atau 3 kolom Tergantung vertikal Atau horizontal Normalnya adalah 3 Sekali scroll Itu normalnya adalah 3 baris Atau 3 kolom Ini bisa kita sesuaikan Oke teman-teman ya Kemudian Disini Untuk bagian Vertikal Scrolling Ini ada opsi One screen at a time Ini artinya gini Maksudnya Ketika saya scroll Di scrolling Rodanya mouse Itu biasanya ada penanda bunyi Sekali scroll Itu ada bunyi Tik 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 Jadi sekali scroll Tik Jadi kalau saya pilih One screen at a time Maka Scrolling yang vertikal Yang vertikal Itu akan menggulungnya Itu per layar Lihat teman-teman Langsung ganti layar berikutnya Ganti layar berikutnya Seperti itu Tapi Menurut saya pribadi Saya lebih suka yang ini Jadi sekali scroll Menggulungnya itu Per tiga Per tiga baris Per tiga baris Per tiga baris Seperti itu Oke ya Jadi kalau Vertikal scrolling Itu menggulung layarannya Itu adalah secara vertikal Ya Jadi Berapa baris Berapa baris Berapa baris Dia naik atau turun Kalau yang Horizontal scrolling Itu menggulung layarnya Adalah Per kolom Berapa kolom Berapa kolom Berapa kolom Ke kiri maupun ke kanan Oke teman-teman Jadi itulah Cara merubah Bentuk mouse pointer Ataupun kursor Dengan fasilitas Kontrol panel Oke Cukup video kali ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Untuk bantu channel ini Agar terus berkembang Terima kasih